hai 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 balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesaingan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan divinet aceri ofisial nafini lovers kali ini video kali ini aku mau ngebahas nih salah satu kendala yang bakal dialami sama atlet pemanah pada saat kalian ikut pertandingan di di outdoor ya vinet lovers buat kalian yang penasaran sama pembahasan apa yang bakal aku bahas kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari vinet aceri ofisial nafini lovers buat kalian nih para atlet yang suka ikutan bertanding di perlombaan panahan khususnya di perlombaan yang outdoor ya vinet lovers biasanya kalian itu punya kendala di cuaca ya vinet lovers entah itu hujan ataupun angin nah gimana sih cara mengatasi si hujan dan angin ini supaya tidak menjadi kendala untuk kita berlomba nah di video kali ini aku bakal jelasin hal-hal apa aja yang harus kalian perhatikan nih pada saat kalian mengikuti perlombaan panahan khususnya di outdoor agar si angin dan hujan itu tidak menjadi kendala kalian ya vloof nah hal pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah di percaya diri kalian ya vinet lovers tingkat percaya diri kalian terhadap skill yang kalian punya itu harus kuat ya vinet lovers jadi walaupun ada hujan ada angin ada hujan badai ada angin geluduk petang jedar-jeder kalau misalnya kalian percaya diri sama skill yang kalian punya pasti hal-hal tersebut tidak akan jadi kendala buat kalian nah yang kedua kalian itu harus bisa beradaptasi di lingkungan dan lapangan kalian ya vinet lovers jadi mau gak mau kalian harus bisa cepat beradaptasi pada situasi lingkungan lapangan kalian nah yang ketiga kalian juga harus memiliki fisik yang prima ya vinet lovers jadi jangan sampai fisik kalian lagi down lagi sakit gitu kalian paksakan bertanding karena kalau misalnya fisik kalian gak prima tingkat fokus kalian juga akan berkurang nah yang keempat kalian juga harus punya power yang prima ya vinet lovers jangan sampai kaliannya kebawah lemes nih mentang-mentang lagi hujan cuacanya lagi enak buat bobo gitu kalian power kalian jadi ikutan lembek jadi ikutan turun nah gak boleh ya vinet lovers jadi kalian harus tetap menjaga power kalian agar tetap prima nah yang kelima kalian juga harus bisa membaca arah angin ya feel of entah anginnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, depan ke belakang, belakang ke depan kalian harus pinter membaca arah angin supaya kalian juga bisa mengatur ero kalian kemana ero kalian harus pergi jadi biar gak salah sasaran atau targetnya meleset kalian juga harus membaca arah angin nah kalian juga bisa memakai alat-alat pelindung diri dari hujannya seperti jas hujan khusus panahan atau kalian juga bisa pakai topi ini sekarang aku bawa contohnya topi dari win-win ini kalian bisa pakai supaya kalian gak terkena air hujan langsung ya vinet lovers dan bagian topi ini juga kan bisa melindungi mata kalian dari air hujan nah selanjutnya kalian juga bisa pakai shoe cover nih shoe cover ini berfungsi untuk selain melindungi sepatu kalian biar gak kotor ya ini tuh bisa menjaga biar posisi kalian tuh tetap stabil dan konsisten ya vinet lovers karena kalau misalnya posisi berdiri kalian stabil dan konsisten pasti tembakan kalian juga bakal lebih konsisten nah jangan sampai tembakan kalian yang udah konsisten tapi gara-gara posisi berdiri kalian yang gak konsisten gara-gara hujan lapangannya becek nih jadi licin jadi kalian tisurule tisoleda tigebrus jangan sampai ya vinet lovers jadi aku saranin kalian juga pakai shoe cover biar kalian bisa stay pada posisi kalian dengan aman nah vinet lovers mungkin segitu dulu tips and trik dari aku nih untuk mengatasi situasi angin dan hujan pada saat perlombaan outdoor nih buat kalian kalau misalnya kalian mau ilmunya lebih tinggi pengetahuannya lebih tinggi atau kalian mau diajarin secara langsung gitu jadi gak cuman teori doang nih kalian bisa langsung aja ikut training center di vinet academy dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini atau kalau misalnya kalian pengen punya topi win-win yang tadi atau shoe covernya boleh banget kalian langsung check out aja di e-commerce kita yang ada di tokopedia bukalepak dan shopee atau kalian mau lihat barangnya secara langsung sambil konsultasi langsung sama staff vinet aceri juga boleh banget kalian bisa langsung datang ke store kita yang ada di cabang bandung jakarta dan soal ya vlo atau kalian bisa langsung aja klik link di bawah ini nanti linknya di aku taruh di deskripsi ya untuk melihat katalog dan harga produk lainnya atau gak ketinggalan juga kalian bisa langsung aja follow instagram kita karena di instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan nah vinet lover segitu dulu video aku kali ini ya buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like dan kalian juga kalau misalnya punya pertanyaan seputar dunia panahan atau kalian mau request aku nge-spill barang apa tulis aja langsung di kolom komentar ya dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku bagiin juga bermacat buat orang banyak buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vinet aceri official bye-bye hi vinet lover jangan lupa tonton video kita yang lainnya disini ya bye-bye 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 Terima kasih.